Eternal Secret King Season 109 Bab 1081, Peringkat 5 Baru Garis keturunan Longmo tidak murni, tetapi kekuatan tempur jarak dekat memang kuat. Namun, pertarungan jarak dekat hanyalah bagian dari kekuatan tempur. Longmo masih jauh dari mampu mengalahkan Saudara Ye. Betul sekali, selama Saudara Ye menggunakan keterampilan rahasia dari garis keturunan naga penerangan kita, kemenangan akan segera diputuskan. Banyak naga iluminasi berdiskusi dengan lembut. Keahlian rahasia dari garis keturunan naga penerangan adalah mata naga penerangan. Keterampilan rahasia ini sangat sulit untuk dikembangkan dan berbahaya. Bahkan dalam silsilah naga penerangan, hanya ada sedikit orang yang berhasil mengolahnya. Kekuatan tempur seseorang setidaknya akan berlipat ganda jika mereka bisa mengolah Illumination Dragon Eye. Dalam pertarungan jarak dekat, pelepasan tiba-tiba dari teknik visual, lebih jauh lagi yang menakutkan ini, hampir merusak. Bahkan jika pihak lain bisa bertahan melawannya, dia pasti akan menghabiskan kidarahnya dan menjadi bingung, tidak mampu bertahan melawan serangan berikutnya. Long Ye menyerang ke depan terus-menerus tetapi dipukul mundur oleh Su Simo berulang kali. Kemarahan di hatinya semakin panas dan panas. Mengaung. Dia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit, mengeluarkan raungan naga yang keras. Serangkaian suara berderak datang dari tubuhnya saat melebar, dia sudah berubah menjadi bentuk setengah naga. Luka di tubuh Long Ye sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Dengan berubah menjadi setengah naga, kecepatan dan kekuatannya akan meningkat secara eksponensial ke tingkat yang lebih mengerikan. Su Simo masih tidak bergerak dan tidak berniat berubah menjadi naga. Rambut merahnya menari-nari seperti api dan matanya dalam dan bersinar dengan cahaya terang. Long Ye menyerbu ke depan sekali lagi dan melemparkan pukulan. Su Simo tidak takut dan tidak menghindar. Dia melangkah maju dan membalas pukulan. Ledakan. Tinju bertabrakan dengan ledakan keras. Arus udara besar-besaran meledak dan gelombang panas melonjak. Meskipun Long Ye telah berubah menjadi setengah naga, dia tidak memiliki keuntungan sedikitpun. Long Ye langsung menyadari bahwa dia jelas bukan tandingan Long Mo dalam pertarungan jarak dekat. Namun, tidak ada tanda-tanda kepanikan di matanya. Sebaliknya, mata kanannya bersinar dengan cahaya menyilaukan yang menyerupai matahari yang terik. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat ke arah kepala Su Simo. Mata naga penerangan. Serangkaian tangisan terdengar dari naga. Banyak naga penerangan bersemangat. Keterampilan rahasia itu adalah kebanggaan dari garis keturunan naga penerangan. Pelepasan mata naga penerangan berarti bahwa hasilnya telah diputuskan. Alasan mengapa Long Ye bisa mencapai posisi kelima di peringkat naga tersembunyi bukan karena kekuatan tempur jarak dekat, tetapi karena teknik visual daunnya. Namun, ketika naga melihat apa yang terjadi selanjutnya, ekspresi mereka membeku dan mereka langsung kehilangan suara. Mata mereka melebar tak percaya. Saat Long Ye melepaskan illumination dragon eye, mata kanan Su Simo juga mengeluarkan sinar yang menyala-nyala. Selain itu, sinar cahaya ini memiliki lapisan ketajaman tambahan dibandingkan dengan sinar cahaya Long Ye, seolah-olah itu bisa mengiris dan merobek segalanya. Mata naga penerangan. Naga-naga itu tercengang. Long Mo hanya orang luar dan tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk berkultivasi dalam ras naga, bagaimana dia bisa mengetahui mata naga penerangan. Setiap naga penerangan tahu betapa sulitnya mengembangkan keterampilan rahasia ini. Namun, orang luar dengan garis keturunan yang tidak murni ini telah berhasil mengolahnya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa illumination dragon eye dari orang luar ini tampaknya bahkan lebih kuat daripada yang dilepaskan oleh Long Ye. Bagaimana itu mungkin? Ledakan. Suara yang dihasilkan oleh benturan teknik visual bahkan lebih menakutkan. Dua pilar cahaya hancur. Long Ye menjerit. Darah mengucur dari mata kanannya. Meskipun dia tidak dibutakan, itu masih terlihat sangat menakutkan. Tak satu pun dari naga yang tahu bahwa selain keterampilan rahasia ras naga, mata naga penerangan, mata kanan Suzimo memiliki batu penerangan. Batu iluminasi berubah menjadi satu set pedang terbang dan melepaskan formasi pedang iluminasi. Mata naga penerangan Long Ye bukanlah tandingan kombinasi dari dua kekuatan. Tentu saja, kekuatan teknik visual Long Ye sudah agak menakutkan. Jika ini di dunia kultifasi, bahkan para dewa dao karakteristik Dharma akan memiliki rongga mata mereka tertusuk oleh serangan itu. Long Mo, beraninya kamu menyakitiku. Long Ye menerjang maju sekali lagi dengan ekspresi ganas. Gelabelannya bersinar dan serangan kesadaran roh yang sangat kuat meledak. Keterampilan rahasia esens spirit tidak diizinkan di habitat ras naga. Itu karena begitu skill rahasia esens spirit dilepaskan, akan sulit untuk menghentikan serangan dan naga bisa dengan mudah mati, situasinya akan menjadi tidak dapat diubah. Namun, serangan kesadaran roh diizinkan dalam pertarungan antar naga. Itu adalah kartu truth terakhir Long Ye. Dia tidak percaya bahwa setelah berkultifasi selama bertahun-tahun ke alam Void Reversion yang disempurnakan, kekuatan kesadaran rohnya tidak dapat dibandingkan dengan orang luar yang baru saja memasuki alam Void Reversion. Namun, dia sama sekali tidak menyadari lawan seperti apa yang dia hadapi. Meskipun Suzimo baru saja memasuki ranah Void Reversion, teknik kultifasi yang dia kembangkan ditinggalkan oleh Dai Yue. Bahkan jika dia baru saja memasuki ranah Void Reversion dan memolah yang spiritnya, ini bukanlah seseorang yang bisa ditantang Long Ye. Enyah. Ketika dia melihat Long Ye menerkam sekali lagi, Suzimo mengungkapkan sedikit ketidaksabaran juga. Dia mengumpulkan kesadaran rohnya dan melakukan serangan balik. Jika kesadaran roh Long Ye seperti sungai yang mengamuk. Kesadaran roh yang dilepaskan Suzimo seperti gelombang tsunami. Ledakan. Kedua kesadaran roh bertabrakan. Ekspresi Long Ye berubah dan dia mendengus. Darah mengalir dari wajahnya dan dia merasakan sakit yang tajam di benaknya, hampir pingsan. Dalam sepersekian detik gangguan itu, Suzimo sudah mendekat dan meninju dadanya. Bang! Kekuatan mengerikan melonjak ke tubuhnya. Long Ye bisa dengan jelas merasakan dadanya hancur dan jantungnya berhenti sejenak. Dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya saat dia dikirim terbang jauh. Akhirnya, dia mendarat dengan keras di tanah, seluruh tubuhnya sakit. Dia dikalahkan. Dia diseret turun dari peringkat naga tersembunyi oleh orang luar begitu saja. Berbaring di lumpur, Long Ye menatap langit ke labu dengan tatapan redup. Sampai titik kultifasinya ini, dia telah bertarung melawan klannya berkali-kali dan mengalami banyak kerugian juga. Namun, pukulan kali ini terlalu hebat. Kakak Ye. Kakak Ye, apakah kamu baik-baik saja? Banyak naga penerangan berlari dengan ekspresi khawatir. Suara mereka terdengar sangat jauh di telinganya. Mendesah. Long Ye menghela nafas dengan lembut dan menutup matanya. Dia merasa bertentangan, tidak senang atau khawatir. Sedih rasanya kehilangan. Namun, dia tahu bahwa mulai hari ini, garis keturunan naga penerangan akan bangkit. Dua naga penerangan membawa Long Ye dan berlari ke belakang dengan cepat, bersiap untuk menemukan seseorang untuk mengobati luka yang terakhir. Naga di sekitarnya tidak bubar untuk waktu yang lama. Banyak naga penerangan memandang Suzy Mo dengan rasa hormat di mata mereka. Pada saat itu, tidak ada naga penerangan yang melompat untuk menuduh Suzy Mo sebagai orang luar. Tidak ada naga penerangan yang mencaci maki dia sebagai dengan garis keturunan yang tidak murni juga. Seperti yang Long Ye katakan, kekuatan memerintah tertinggi dalam ras naga. Jika dia ingin mendapatkan rasa hormat dan pengakuan dari naga di sini, dia hanya bisa mengandalkan tinjunya sendiri. Di alun-alun pusat, peringkat naga tersembunyi raksasa berubah. Baris kelima dari peringkat naga tersembunyi, Long Ye, iluminasi naga, tiba-tiba turun. Banyak naga berkumpul di alun-alun setiap hari. Perubahan pada peringkat naga tersembunyi menarik perhatian banyak naga. Eh, yang kelima di peringkat naga tersembunyi telah berubah. Petik 2. Siapa yang mengalahkan Long Ye? Mungkinkah itu Long Si? Aku dengar dia baru saja pergi ke habitat Illumination Dragon. Saat para naga sedang berdiskusi, empat kata muncul di baris kelima dari peringkat naga tersembunyi. Bab 1082, Nafas Naga Beku Long Mo, garis keturunan naga pencerahan. Kapan orang yang begitu mengesankan muncul? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Beberapa orang tampak bingung. Aneh, mengapa Long Mo ini terdengar familiar? Naga berdiskusi dengan sungguh-sungguh saat mereka menunjuk ke peringkat naga tersembunyi. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari naga. Saya mengerti. Seekor naga berkata, Long Mo ini adalah orang luar yang bergabung dengan garis keturunan naga penerangan sebulan yang lalu. Ah, itu dia. Saya pikir dia baru saja menyebabkan keributan besar di sisi naga campuran. Untuk berpikir bahwa dia akan memiliki kekuatan tempur seperti itu untuk mengalahkan Long Ye. Petik 2 Saya mendengar bahwa para tetua dari garis keturunan naga penerangan berniat untuk menjodohkannya dengan Long Si. Long Si sudah menagi. Julukannya adalah Tyrant Dragon. Bagaimana dia bisa menanggung hal seperti itu? Long Mo itu harus siap menderita. Seseorang menyombongkan diri. Ada yang salah. Saat itu, seekor naga menunjuk ke peringkat naga tersembunyi dan berkata, Long Si berada di peringkat ke-8 pada peringkat naga tersembunyi. Itu sepertinya berada di bawah Long Mo. Baru sekarang para naga menyadari bahwa peringkat naga tersembunyi telah berubah, kekuatan tempur Long Mo bahkan lebih kuat dari Long Si. Jika itu masalahnya, konsekuensi dari pengisian Long Si adalah naga saling bertukar pandang dan berlari menuju habitat naga penerangan diam-diam. Setelah mengalahkan Long Ye, Su Zimo melihat tatapan hormat dari naga dan akhirnya santai. Ini ternyata baik, itu lebih baik daripada harus melawan mereka satu per satu. Menekan yang kelima pada peringkat naga tersembunyi dapat dianggap sebagai solusi permanen dan menyelamatkannya dari banyak masalah. Dia akan mencari naga acak dan bertanya di mana sarang naganya ketika dia merasakan keributan di belakangnya. Di mana Long Mo? Sebuah suara keras terdengar, menyebabkan gendang telinga Su Zimo sakit. Biasanya, naga penerangan adalah atribut api dan habitatnya memiliki suhu yang sangat tinggi. Namun, pada saat ini, suhu di sekitarnya telah anjok. Ketika naga di sekitarnya melihat siapa itu, ekspresi mereka berubah dan mereka mundur secara naluriah. Sambil mengerutkan kening, Su Zimo berbalik. Tidak jauh, beberapa naga menyerbu dengan langkah besar dengan agresif. Pemimpin mereka adalah seorang wanita muda mengenakan jubah putih ketat yang menonjolkan sosoknya yang tinggi dengan sempurna. Wajah wanita itu adil dan wajahnya terdefinisi dengan baik. Dikombinasikan bersama, dia memberikan rasa keindahan yang unik. Namun, puncak kembar di dadanya sangat megah dan sangat megah. Siapa Long Mo? Menonjol. Ketika dia tiba, wanita itu tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung. Wanita itu pasti cantik. Namun, suaranya benar-benar menakutkan. Paling tidak, ketika Su Zimo tidak siap untuk itu, dia tersentak. Pada saat itu, naga-naga itu berserakan di mana-mana dan Su Zimo berdiri di tengah ruangan, terlihat sangat tidak pada tempatnya. Wanita itu mengalihkan pandangannya dan langsung melihat Su Zimo. Dia tiba di hadapannya dalam tiga langkah. Dia setengah kepala lebih tinggi dari Su Zimo. Katakan di mana Long Mo berada. Setelah diperiksa lebih dekat, mata wanita itu dalam dan bersinar terang seperti dua safir. Su Zimo diam-diam bermasalah. Naga di depannya jelas bukan milik garis keturunan naga penerangan. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, sepertinya wanita itu berasal dari garis keturunan naga tanpa tanduk. Dia baru saja tiba di lembah tulang naga dan keluar dari mata air suci primordial. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa terlibat dengan wanita dari garis keturunan naga tanpa tanduk ini. Su Zimo tahu bahwa wanita itu bermusuhan. Namun, dia masih tersenyum lembut. Aku Long Mo. Anda. Wanita itu tercengang. Sedikit keterkejutan melintas di matanya yang seperti permata dan dia tampak sedikit bingung. Itu tidak cocok dengan ekspresi galaknya sebelumnya. Namun, wanita itu bereaksi sangat cepat. Mengepalkan tinjunya, dia memutar lehernya dan berkata dengan gigi terkatuk, Baiklah, beraninya kamu. Su Zimo bingung. Dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan untuk membuat pernyataan itu. Bisakah Long Ye menjadi pendamping dao dari kecantikan ini dari ras naga tanpa tanduk? Jika ini adalah istri Long Ye, alasan mengapa dia datang mengetuk adalah karena dia telah memukuli suaminya. Kamu adalah teman dao Long Ye. Su Zimo mencoba bertanya. Uff. Tawa tertahan terdengar dari naga. Long Mo dalam masalah sekarang. Beraninya kau menggoda naga tyrant seperti itu. Betapa ganasnya. Banyak naga mengungkapkan ekspresi sombong. Berhenti berpura-pura. Wanita naga tanpa tanduk itu menggertakan giginya yang putih seperti mutiara dan matanya tampak menjadi dingin ketika dia berkata dengan dingin, Beraninya kamu melamarku, kamu orang luar dengan garis keturunan yang tidak murni. Anda harus memiliki keinginan kematian. Petik 2. Memusulkan. Su Zimo tercengang. Dia baru saja keluar dari mata air surgawi primordial, bagaimana dia bisa melamar pernikahan. Tiba-tiba, wanita naga tanpa tanduk membuka mulutnya dan meludahkan kabut putih ke arah Su Zimo. Suhu di sekitarnya anjlok dan lapisan es bahkan terbentuk di tanah. Nafas naga. Setiap naga dilahirkan dengan kemampuan. Tentu saja, napas naga yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda. Napas naga dari wanita naga tanpa tanduk ini sangat dingin. Sementara Su Zimo terganggu, wanita naga tanpa tanduk membuka mulutnya dan menghembuskan napas. Sebuah aroma tercium. Segera setelah itu, lapisan es menutupi kepalanya, rambut merah, wajah, tubuh, dan anggota tubuhnya. Setelah itu, es terbentuk dengan kecepatan yang terlihat. Dalam sekejap mata, Su Zimo telah menghilang dan patung es berbentuk manusia muncul di tempat. Ini buruk. Jika dia dibekukan oleh nafas Tyron Dragon, organ tubuhnya akan terluka parah. Dia akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih. Petik 2. Naga berdiskusi tanpa simpati. Huff. Naga tanpa tanduk mengetuk patung es di depannya dengan lembut dan mencibir, terus berpura-pura. Ini hanyalah rasa dari penderitaan yang akan kamu terima. Retakan, retakan, retakan. Tiba-tiba, serangkaian retakan terdengar di kehampaan. Huff. Wanita naga tanpa tanduk itu tercengang. Tepat setelah itu, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, retakan muncul di patung es berbentuk manusia dan meluas dengan cepat. Dalam sekejap mata, seluruh patung es tertutup. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Sesosok berjalan keluar dengan kidarah begelombang dan rambut merah. Dia memancarkan aura deras dan memelototi wanita naga tanpa tanduk dengan tatapan membara. Set. Naga-naga itu terkesiap. Dia sebenarnya baik-baik saja setelah dipukul oleh nafas naga embun beku dari wanita naga tanpa tanduk. Wanita naga tanpa tanduk bereaksi dengan cepat. Kidarahnya melonjak dan dia memancarkan aura dingin saat dia menyerang Suzimo. Bang. Meskipun wanita naga tanpa tanduk menyerbu ke depan dengan cepat, dia melambung lebih cepat. Dia baru saja menyerang ke depan ketika dia dipukul mundur oleh Suzimo. Wanita naga tanpa tanduk itu berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum berdiri. Sedikit terengah-engah, dia menggertakkan giginya dan berkata, Beraninya kau memukulku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pandangannya kabur dan bayangan merah menyalah. Dia dikirim terbang sekali lagi dan mendarat dengan keras di tanah dengan keras. Mengaung. Wanita naga tanpa tanduk itu marah dan meraung. Serangkaian suara berderak datang dari tubuhnya saat tubuhnya mengembang. Pakaian wanita itu pecah dan sisik naga putih perak muncul di tubuhnya, berjajar rapat seperti kepingan salju yang berkilauan. Bab 1083, Kesalahpahaman Besar. Sebagai teladan wanita dari ras naga, Longsi memiliki temperamen yang berapi-api. Ditambah dengan kekuatan tempurnya yang kuat, dia mengamuk di lembah tulang naga dan hampir tidak ada yang berani memprovokasi dia. Dia akan menerobos ke alam karakteristik Dharma, untuk berpikir bahwa dia akan ditekan oleh orang luar. Selanjutnya, orang luar ini bahkan berani menggodanya secara terbuka. Dia tidak peduli dengan pernikahan itu. Suaminya harus menjadi naga surgawi lima cakar yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti peringkat naga surgawi nomor satu, Saudara Long Chang. Bagaimana orang luar ini layak? Dragonifikasi. Tanpa ragu, Longsi berubah menjadi bentuk setengah naga dan bersiap untuk mencabik-cabik penyusup itu. Suzimo tidak memberi Longsi banyak waktu untuk bereaksi. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya, menamparkan punggungnya dengan keras. Dalam keadaan normal, telapak tangan itu seharusnya mendarat di punggung Longsi. Namun, setelah berubah menjadi bentuk setengah naga, tubuh Longsi melebar dan memanjang. Telapak tangan Suzimo tidak lagi berada di punggung Longsi, tetapi pantatnya yang bulat. Perubahan ini terjadi dalam sekejap. Pada saat Suzimo menyadarinya, sudah terlambat dan dia segera menarik kembali kekuatannya. Iyak. Meskipun Suzimo memang telah menarik kembali sebagian besar kekuatannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan pantat Longsi dengan suara yang tajam. Dagingnya bergetar. Seluruh medan perang terdiam seketika. Banyak naga tercengang. Surga, apa yang Long mau lakukan? B. Dia benar-benar memukul Tyrant Dragon. Tamparan, dia jelas membelainya. Petik 2. Naga meraung secara internal. Longsi baru saja berubah menjadi setengah naga ketika dia dikejutkan oleh ini. Seketika, seluruh tubuhnya menegang dan wajahnya yang cantik memerah. Suzimo menghela nafas dalam dengan ekspresi tak berdaya. Dia bahkan bisa mendengar Longsi menggertakkan giginya. Ini adalah kesalahpahaman besar. Tidak ada kemungkinan penjelasan. Tidak mungkin dia bisa mengatakan padanya bahwa dia telah memukul pantatnya secara tidak sengaja. Penjelasan seperti itu hanya akan menyebabkan naga liar ini mengamuk. Saya akan membunuh kamu. Beberapa kata keluar dari celah gigi Longsi. Nada suaranya dingin dan suhu di sekitarnya sudah turun ke titik beku. Dia belum pernah mengalami pengginaan seperti itu sebelumnya. Kidara keluar dari tubuh Longsi saat dia berjuang untuk berdiri dan melawan Suzimo. Suzimo sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi situasi di depannya ketika dia merasakan tindakan Longsi. Sebelum dia bisa menarik kembali telapak tangannya, dia secara naluriah menekan. Iyak. Longsi baru saja berdiri ketika telapak tangan yang penuh kebencian itu mendarat di pantatnya lagi. Berdebar. Kali ini, dia terjepit di tempat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Naga-naga itu gempar. Longmo telah menyentuhnya lagi. Anda. Petik 2. Longsi tampak malu. Suzimo mengutup dalam hati. Dia menggerakkan telapak tangannya dan menamparkan bagian belakang kepala Longsi, membuatnya pingsan. Tidak peduli apa, dia harus melumpuhkan sang naga terlebih dahulu. Kidara Longsi berangsur-angsur menjadi tenang. Sisik perak putih di tubuhnya berangsur-angsur memudar juga. Pakaiannya sudah robek. Dengan memudarnya sisik naganya, kulit putihnya yang bersinar dengan kilau menawan secara alami terungkap. Tubuh ramping dan sempurna akan diekspos ke naga. Meneguk. Meneguk. Suara menelan bisa terdengar dari naga. Naga yang tak terhitung jumlahnya melebarkan mata mereka untuk mengantisipasi. Tiba-tiba. Seperangkat pakaian menutupi dan menyembunyikan tubuhnya yang sempurna. Uh. Desahan terdengar dari naga pada saat yang sama, terlihat agak spektakuler. Suzimo lah yang mengeluarkan pakaiannya tepat waktu untuk menutupi Longsi yang tubuh telanjangnya hampir terlihat oleh semua orang. Naga-naga itu memelototinya dengan marah. Meskipun para naga marah tentang hal ini, mereka tidak bisa memaksa diri untuk mengatakannya. Suzimo berdiri dan melihat beberapa naga tanpa tanduk tidak jauh dari sana. Dia menangkupkan tinjunya. Maaf, aku sedikit kasar sebelumnya. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tolong bantu saya memurus ini, uh. Nona, petik 2. Beberapa naga tanpa tanduk sedikit terpana. Mereka semua adalah naga dan belum pernah mendengar orang berbicara dengan sopan seperti itu. Ketika naga tanpa tanduk mendengar kata-kata menarik Suzimo, dia adalah orang pertama yang bereaksi dan mengerutkan bibirnya menjadi senyuman. Sebenarnya, secara logis, apa yang kamu lakukan tidak bisa dianggap kasar. Itu benar, itu benar. Naga tanpa tanduk lainnya tersenyum. Tidak ada gunanya bagi kalian untuk saling menyentuh mengingat hubungan kalian. Namun, jangan lakukan itu di depan begitu banyak orang lain kali. He he. Beberapa naga tanpa tanduk lainnya juga tertawa. Tidak ada yang memperhatikan bahwa rona merah di wajah Long Si semakin dalam saat dia berbaring tanpa bergerak di tanah. M. Suzimo mengusap dahinya dengan lembut, tidak mungkin dia bisa menjelaskan ini lagi. Kami akan pergi sekarang. Beberapa naga tanpa tanduk membantu Long Si berdiri dan melambaikan tangan pada Suzimo, sikap mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Suzimo masih bingung, tidak mengerti bagaimana dia bisa terlibat dengan wanita naga tanpa tanduk ini. Dia merenung sejenak dan masih tidak tahu. Karena itu, dia siap untuk mengesampingkan masalah ini untuk saat ini dan berkultivasi terlebih dahulu. Saat dia berbalik, seekor naga mendekatinya dan bahkan mengacungkannya. Kakakmu, namaku Long Ken. Kamu bisa memanggilku Ah Ken. Naga penerangan bernama Long Ken sangat ramah. Kakakmu, aku tahu di mana sarang nagamu. Aku akan membawamu ke sana. Baik. Suzimo membeku sesaat sebelum mengangguk. Sebelum ini, dia bertanya secara berurutan tetapi tidak ada naga yang mengganggunya. Tapi sekarang, sebelum dia sempat bertanya, seekor naga sudah menonjol. Dalam ras naga, kekuatan memang mendominasi. Suzimo berpikir bahwa dia telah memperoleh pengakuan dari para naga karena dia mengalahkan Long Ye, yang menduduki peringkat kelima pada peringkat naga tersembunyi. Namun, pada kenyataannya, alasan sebenarnya mengapa dia mendapatkan pengakuan dari para naga adalah karena dia menyentuh pantat Long Si. Selanjutnya, dia melakukannya dua kali. Di mata naga, ini jauh lebih mengesankan daripada peringkat naga tersembunyi. Saat Suzimo mengikuti Long Ken, banyak naga di sekitarnya memandangnya dengan kekaguman. Beberapa dari mereka bahkan berinisiatif untuk menyapa dan mengacungkan jempolnya. Siapa naga tanpa tanduk itu sebelumnya? Bagaimana dia berhubungan denganku? Setelah beberapa saat, Suzimo mau tidak mau bertanya. Kakakmu, kamu benar-benar tidak tahu? Tanya Long Ken. Ketika dia melihat Suzimo menggelengkan kepalanya, Long Ken menjelaskan, sister si awalnya bertunangan dengan Broterian sebelum dia lahir. Namun, setelah dia dewasa, emosinya terlalu meledak dan mereka berdua tidak lagi naksir satu sama lain. Pada saat itu, mereka menyebabkan keributan besar dan berakhir dengan buruk. Karena itu, masalah ini dibiarkan tidak terselesaikan. Long Yan secara alami merujuk pada anak hantu berkepala merah. Long Ken melanjutkan, saudaramu, alasan mengapa anda datang ke garis keturunan naga penerangan kami adalah untuk menggantikan saudara Yan. Karena itu, beberapa tetua pergi ke garis keturunan naga tanpa tanduk dan mengusulkan pernikahan. Petik 2. Mengingat kebanggaan sister si, dia tentu saja tidak akan menyetujuinya. Itu sebabnya dia memintamu untuk memberimu pelajaran. Memikirkan itu, he he. Pada saat itu, Long Ken mengedipkan mata pada Suzimo dan tersenyum. Saudaramu, jika anda dapat menaklukkan sister si, garis keturunan naga penerangan pasti akan mengakui anda sebagai tuan muda mereka. Sister si mungkin memiliki temperamen yang buruk, tapi dia bukan orang jahat. Long Ken bahkan memberikan kata yang bagus untuk Long Si. Ketika dia mendengar itu, Suzimo menyadari alasan dibalik berbagai hal. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Para foge tua itu. Awalnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, itu adalah para tetua dari garis keturunan naga pencerahan yang memprovokasi naga tyrant dengan melamar pernikahan. Bab 1084, nomor satu dari peringkat naga tersembunyi. Masalah ini mungkin belum berakhir. Suzimo tidak berniat memikirkannya lagi. Selama dia kembali ke sarang naganya, Long Si tidak akan bisa menerobos masuk bahkan jika dia datang mengetuk lagi. Dia bertanya dengan suara rendah, ngomong-ngomong, di mana teknik kultivasi dari garis keturunan naga penerangan. Aku berniat untuk melihatnya. Ikuti aku. Long Ken memimpin Suzimo ke depan dan tiba di depan aula besar. Setelah melewati cek oleh dua penjaga di pintu masuk aula, mereka berdua masuk. Aula itu tidak besar dan tidak ada banyak teknik kultivasi dan manual rahasia di dalamnya, bahkan tidak sebanyak puncak etiril. Untuk ras seperti ras naga, bahkan jika mereka tidak mengembangkan teknik kultivasi apapun, kekuatan mereka hanya akan meningkat seiring bertambahnya usia. Teknik kultivasi hanya pelengkap untuk ras naga. Suzimo juga tidak tertarik dengan teknik budidaya ras naga. Bahkan teknik kultivasi terbaik dari ras naga tidak bisa dibandingkan dengan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Satu-satunya motifnya untuk datang ke sini adalah untuk memecahkan misteri seni Darmik Baren di bagian yang spirit dan skill rahasia esens spirit. Suzimo dengan santai membolak-balik beberapa buku kuno dan matanya berbinar. Bingo. Itu seperti yang dia duga. Simbol kuno dan aneh dalam seni Baren Darmik dan skill rahasia esens spirit sebenarnya adalah kata-kata dari ras naga. Karena Suzimo tidak mengerti bahasa ras naga, dia secara alami tidak dapat memahami rahasia di balik mereka. Setelah mengkonfirmasi itu, dia menyalin beberapa buku kuno paling dasar di aula dan mencoba mempelajari bahasa ras naga sesegera mungkin untuk memolah keterampilan rahasia Baren and the Essence Spirit. Suzimo meninggalkan aula utama dan mengucapkan selamat tinggal pada Long Ken sebelum kembali ke sarang naganya untuk berkultivasi di pengasingan. Pada waktu bersamaan, dua pertempuran di habitat naga penerangan menyebar ke seluruh lembah tulang naga dengan kecepatan tercepat. Long Ye menduduki peringkat kelima pada peringkat naga tersembunyi. Biasanya, kekalahannya seharusnya menjadi fokus. Namun, pada periode waktu berikutnya, para naga membahas pertempuran antara Suzimo dan Long Si. Hampir tidak ada yang peduli jika Long Ye berada di peringkat kelima atau keenam di peringkat naga tersembunyi. Habitat naga biru Apa? Seekor naga biru sedikit mengernit dan berkata dengan dingin dengan kemarahan melonjak di matanya, seseorang berani menggertak Long Si. Saudara Long Yang, saya mendengar bahwa itu adalah Long Mo yang baru. Dia tidak hanya menggertak Sister Si, dia bahkan memukulnya. Naga biru lain berbisik. Naga biru bernama Long yang memiliki sosok ramping dan rambut hijau panjang. Dia memiliki wajah yang lembut dan fitur yang indah. Meskipun dia seorang pria, dia bahkan lebih cantik dari wanita. Jika Long yang berganti pakaian wanita, dia bahkan mungkin menarik perhatian dari Long Si. Dia benar-benar tidak tahu batasnya. Long Yang berdiri perlahan dan berjalan keluar. Tatapan lembut melintas di matanya saat dia berkata dengan suara rendah, Aku harus menghibur Sister Long Si. Dia secara alami tidak sabar dan mungkin meledak karena marah. Petik 2 Tak lama, Long Yang tiba di area garis keturunan naga tanpa tanduk. Saat dia tiba di luar kediaman Long Si, dia mendengar serangkaian geraman rendah. Tak lama, beberapa naga tanpa tanduk berjalan keluar dengan ekspresi sedih. Mereka dimarahi habis-habisan oleh Long Si yang marah. Kakak Long Si, ini aku. Lom Yang berdiri di luar gua dan berkata dengan lembut, Aku mendengar seseorang mengertakmu. Aku di sini untuk melihatmu. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Serangkaian langkah kaki berat terdengar. Tak lama, sosok Long Si muncul di gua. Senyum cerah dan mempesona muncul di wajah Long Yang. Long Si memelototi Long Yang dengan mata merah dan menggertakkan giginya. Tersesat, kamu banci. Senyum di wajah Long Yang membeku. Ada banyak naga tanpa tanduk berkeliaran di dekatnya. Ketika mereka mendengar itu, naga tanpa tanduk menyeringai dan diam-diam terkejut. Meskipun Long Yang adalah seorang pria, dia bahkan lebih feminin dan cantik daripada wanita. Ditambah dengan suaranya yang lembut, banyak orang yang menindasnya sejak kecil dan menyebutnya banci. Namun, kemudian, tidak ada yang berani mengucapkan kata-kata itu di depan Long Yang lagi. Saat Long Yang tumbuh dan menanggung penghinaan, dia terus berkultivasi dan bertarung dengan orang lain. Meskipun dia semakin cantik, kekuatannya juga semakin kuat. Saat ini, dia sudah menjadi nomor satu di peringkat naga tersembunyi. Di lembah tulang naga, selain Long Si, hampir semua naga Void Reversion diberi pelajaran olehnya. Seperti inilah Long Si. Jika itu naga lain, mereka pasti akan dikuliti hidup-hidup jika mereka berani mengucapkan kata-kata itu. Long Yang terdiam sesaat sebelum tiba-tiba tersenyum. Kakak Long Si, aku tahu kamu marah. Namun, jangan khawatir, aku akan mengajari Long Mo itu pelajaran untukmu. Aku tidak membutuhkanmu. Long Si mendengus dingin. Ini urusanku sendiri. Aku akan menghadapinya sendiri. Long Yang, kamu bahkan lebih cantik dariku. Kenapa kau selalu menggangguku? Jangan ganggu aku lagi. Long Si mengutuk dengan marah dan berbalik untuk memasuki gua. Long Yang tidak terganggu. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan tersenyum lembut, bergumam dengan suara lembut. Sister Long Si, jangan marah. Aku akan membawa kepala Long Mo menemuimu dan membiarkanmu melampiaskan amarahmu. Meskipun Long yang tersenyum, ada niat membunuh yang jahat di matanya. Orang luar dengan garis keturunan yang tidak murni. Hem, bahkan jika dia terbunuh, itu tidak seberapa. Dia mencibir dingin dan menggelengkan kepalanya sebelum berbalik untuk pergi. Secara alami, Su Zemo, yang berkultivasi di sarang naganya sendiri, tidak tahu bahwa dia secara misterius telah membuat musuh bebuyutan setelah hanya sebulan dalam perlombaan naga. Selanjutnya, dia belum pernah bertemu orang ini. Atau lebih tepatnya, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Pada saat itu, Su Zemo benar-benar tenggelam dalam bagian yang spirit. Ketika dia benar-benar mempelajari kata-kata rasnaga dan melihat seni dharmikbaren dan keterampilan rahasia roh esensi lagi, dia benar-benar memahami kedalaman seni dharma itu. Dia baru saja benar-benar mengalami teror dari bagian yang spirit. Awalnya, ketika Su Zemo merilis seni dharma tandus, itu adalah area yang sangat luas dengan dia sebagai pusatnya seperti rawa. Baik itu teman atau musuh, semua makhluk hidup di rawa akan terkorosi oleh seni dharma tandus. Tapi sekarang, bola kabut abu-abu muncul di telapak tangan Su Zemo, bergulir dan berubah dengan aura aneh. Kabut itu sepertinya mengandung rahasia surga dan bumi dan kebenaran tertinggi dari dao besar. Ini adalah baren yang sebenarnya, tidak terbatas dan dapat diubah sesuka hati. Di masa lalu, bahkan di pusat tandus, pengurangan umur hanya 100 tahun sekali. Di tepi tandus, pengurangan umur bahkan lebih lambat dan hampir dapat diabaikan. Tapi sekarang, setiap makhluk hidup yang bersentuhan dengan kabut di telapak tangan Su Zemo akan berkurang rentang hidupnya dengan kecepatan 500 tahun pernafas. Setelah memahami rahasia tandus, itu menjadi 5 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah lompatan kualitatif. Sebuah Void Reversion memiliki umur 5000 tahun. 500 tahun dalam satu nafas berarti bahwa bahkan Void Reversion dengan 5000 tahun umur tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 nafas di bawah selubung baren. Su Zemo melambaikan tangannya dan kabut menghilang. Setelah memahami bahasa Rasnaga, kekuatan baren meningkat pesat dan itu sekunder. Keuntungan sebenarnya masih merupakan inti dari bagian yang spirit, keterampilan rahasia esens spirit. Bab 1085, menyelesaikan sekali dan untuk semua. Setengah tahun kemudian, lembah tulang naga, habitat naga penerangan. Di gua yang gelap dan hangat, dua berkas cahaya tiba-tiba menyala seperti dua nyala api. Di bawah iluminasi dua nyala api, garis besar sosok secara bertahap menjadi lebih jelas, Su Zemo lah yang telah mengasingkan diri selama setengah tahun. Dia menghela nafas lega dan nyala api di matanya berangsur-angsur mundur sebelum menjadi tidak terlihat. Seluruh tempat tinggal gua kembali ke kegelapan sekali lagi. Dia telah memperoleh banyak hal dalam enam bulan terakhir. Bukan hanya pemahamannya tentang seni baren dharmik dan skill rahasia esens spirit, bahkan mata naga penerangannya telah berubah. Awalnya, ada batu iluminasi di mata kanannya. Namun, setelah setengah tahun berkultifasi, batu iluminasi sudah menghilang. Tepatnya, itu menyatu ke mata kanannya. Baik itu formasi pedang iluminasi atau mata naga iluminasi, itu adalah keterampilan rahasia yang dipahami melalui batu iluminasi. Tapi sekarang, kedua keterampilan rahasia itu telah menyatu dalam tubuh Su Zemo. Teknik visual tidak bisa lagi dianggap sebagai illumination dragon eye. Kekuatan yang dilepaskan oleh teknik visual tidak hanya memiliki panas dari illumination dragon eye, tetapi juga memiliki ketajaman dari illumination sword formation. Teknik visual telah menjadi mata penerangan yang sebenarnya. Su Zemo berdiri perlahan. Selama enam bulan terakhir, dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Tanpa batasan dari roh esensi berambut hitam, dia hampir tidak berbeda dari naga lainnya. Dia memolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness siang dan malam dan kekuatannya meningkat setiap hari. Ini adalah kekuatan naga. Selama dia terus tumbuh, kekuatan di dalam tubuhnya akan terus meningkat. Ditambah dengan augmentasi dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, kecepatan kultivasi Su Zemo bahkan lebih cepat dan dia hampir tidak memiliki hambatan di ranah Void Reversion. Su Zemo ingin mencapai puncak Void Reversion sesegera mungkin. Di puncak alam Void Reversion, seseorang dapat menerima baptisan pilar surgawi naga leluhur dan memasuki alam karakteristik Dharma untuk memahami kekuatan surgawi bawaan dari ras naga. Dia akan dapat benar-benar melindungi dirinya sendiri menggunakan tubuh asli ras naga ini setelah dia maju ke alam karakteristik Dharma. Tentu saja, ada hal lain yang diantisipasi Su Zemo di dalam hatinya. Dalam ingatannya, semuanya dari mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness berakhir di bagian yang spirit tanpa sepatah kata pun setelahnya. Namun, dia merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu. The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness awalnya memiliki 12 Raja Iblis. Namun, bahkan dengan naga surgawi yang disertakan, hanya ada 8 Raja Iblis yang terungkap dalam fenomena garis keturunannya. Kalau begitu, masih ada 4 Raja Iblis yang belum muncul. Dia ingin memasuki alam karakteristik Dharma sesegera mungkin dan melihat apakah ada sesuatu yang tersisa di mistis klasik dari 12 Raja Iblis dari gurun besar. Su Zemo berdiri. Setelah setengah tahun mengasingkan diri, dia bermaksud untuk memeriksa Solitary Cloud. Saat dia meninggalkan sarangnya, dia melihat banyak naga berkeliaran di luar. Selain naga iluminasi, ada juga beberapa naga biru, bertanduk, tanpa tanduk, dan bersayap. Dia keluar, dia keluar. Cepat dan beritahu saudara yang. Tetap jaga di sini, aku akan pergi sekarang. Ketika beberapa naga melihat Su Zemo meninggalkan sarang, mereka berseru pelan. Beberapa dari mereka berbalik dan pergi, menghilang dengan cepat. Su Zemo tidak keberatan dan berjalan menuju habitat garis keturunan naga campuran. Tak lama, dia melihat Solitary Cloud. Solitary Cloud telah berubah bahkan lebih setelah setengah tahun. Setelah hati Solitary Cloud dihancurkan oleh Diyin, dia memiliki hati baru yang direkonstruksi di mata air surgawi primordial. Pada kenyataannya, hati tidak berbeda dengan hati naga. Setengah tahun yang lalu, dia diganggu oleh banyak naga campuran dan tidak punya waktu untuk berkultivasi. Karena itu, hati naga juga tidak bisa menunjukkan kekuatannya. Tapi sekarang, setelah setengah tahun berkultivasi, auranya telah berubah drastis dan sangat mirip dengan naga. Paling tidak, Solitary Cloud tidak lagi merasakan tekanan apapun di depan naga banjir, naga hujan, dan naga campuran lainnya. Darah naga sudah mengalir melalui tubuhnya. Dia hanya kehilangan kesempatan untuk berubah menjadi naga. Su Zemo senang melihat Solitary Cloud mengalami perubahan seperti itu. Setelah mengobrol sebentar, Su Zemo berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Tak lama, sekelompok naga berjalan mendekat. Pemimpin naga memiliki kepala penuh rambut hitam dan sangat cantik. Dia bahkan lebih cantik dari Long Si yang pernah dilihat Su Zemo sebelumnya. Namun, tatapan naga itu agak menyeramkan saat dia menatap Su Zemo dengan dingin dengan ekspresi tidak ramah. Disinilah masalah. Su Zemo menghela nafas secara internal. Dia tidak tahu bagaimana naga ini terkait dengan Long Si, jika dia adalah kakak atau adik perempuan yang terakhir. Kamu Long Mo. Naga biru berjubah hijau yang memimpin menghalangi jalan Su Zemo dan bertanya dengan dingin. Su Zemo menganggup. Dibandingkan dengan Long Si, naga betina ini terlihat jauh lebih normal. Suaranya menyenangkan dan dia tidak memiliki suara yang keras seperti Long Si. Saya Long Yang. Naga biru berjubah hijau berkata dengan acuh tak acuh sebelum berhenti, seolah-olah dia sedang menunggu Su Zemo mengungkapkan rasa takut dan hormat. Long Yang, nomor satu di peringkat naga tersembunyi. Tak seorang pun di ras naga akan acuh tak acuh terhadap nama itu. Setengah tahun yang lalu, Su Zemo kebetulan berada di peringkat naga tersembunyi. Namun, selama setengah tahun terakhir, dia telah fokus untuk meneliti bahasa ras naga dan telah lama melupakan peringkat naga tersembunyi. Ketika dia mendengar nama Long Yang, dia tertegun sejenak dan sedikit tersesat. Su Zemo merenung sejenak sebelum menangkupkan tinjunya. Salam, Nona Long Yang. Saat dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Naga-naga yang berkumpul di sekelilingnya melebarkan mulut mereka dan tersentak, memandang Su Zemo seolah-olah dia adalah orang mati. Meskipun Long Yang cantik, dia adalah seorang pria. Semua orang di ras naga tahu bahwa ini tabu baginya. Di masa lalu, ada seekor naga yang memolok-olok wajahnya dan dipaksa untuk memasuki medan perang darah naga olehnya. Dengan risiko terluka parah, dia membunuh naga itu secara langsung. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di ras naga yang berani memicu tabu ini. Tapi sekarang, ucapan santai Su Zemo setara dengan menyentuh reverse sekali milik Long Yang. Ekspresi Long Yang langsung menjadi dingin. Ketika Su Zemo melihat reaksi naga di sekitarnya, dia menyadari bahwa dia mungkin telah mengatakan sesuatu yang salah. Namun, dia tidak bisa mengetahui alasan di baliknya. Karena itu adalah seorang wanita sebelum dia, Su Zemo tidak ingin terjerat dengannya. Dia menangkupkan tinjunya sekali lagi dan berkata dengan tulus, Nona Long Yang, ini pertama kalinya saya di sini. Jika saya entah bagaimana telah menyinggung Anda, tolong maafkan saya. Petik 2 Meskipun dia tulus, kata-katanya sangat menusuk ke Long Yang. Potong omong kosong dan pergi ke medan perang darah naga. Long Yang menggertakkan giginya, aku akan mengambil nyawamu hari ini. Su Zemo mengerutkan kening. Bahkan sekarang, dia masih bingung. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Long Yang, bagaimana itu meningkat ke titik medan perang darah naga. Menurut Paman Yan, mereka bisa bertarung sampai mati di medan perang darah naga. Bahkan jika mereka mati, tidak ada yang akan mengganggu. Long Yang memelototi Su Zemo dengan dingin sebelum berbalik untuk pergi, langsung menuju medan perang darah naga. Dalam ras naga, kecuali ada yang berada di sarang naga mereka sendiri, mereka tidak berhak menolak tantangan. Su Zemo merenung sejenak dan tidak dapat memahaminya. Namun, dia masih mengikuti dengan ekspresi tenang. Dia telah mengalami terlalu banyak pertempuran hidup dan mati. Naga-naga itu bersemangat dan menuju ke medan pertempuran darah naga. Melewati alun-alun, Su Zemo mendonga dan akhirnya melihat nama Long Yang di baris pertama peringkat naga tersembunyi. Nomor satu dari peringkat naga tersembunyi. Su Zemo tersenyum lembut dan bergumam, bagus juga. Sekali dan untuk semua, seharusnya tidak ada masalah lagi setelah pertempuran ini. Bab 1086, Penindasan. Kakak si, Kakak si. Seekor naga tanpa tanduk berlari di depan Long Si dan sedikit terengah-engah. Long yang pergi mencari Long Mo dan mereka berdua akan bertarung sampai mati di Dragon Blood Battlefield. Ah. Ekspresi Long Si sedikit berubah saat dia mengerutkan kening dalam-dalam dalam pemikiran yang mendalam. Saudari Si, ini bisa dianggap sebagai hal yang baik. Ini salah Long Mo karena menggertakmu sebelumnya. Naga tanpa tanduk berkata dengan cara yang menguji. Apa yang Anda tahu? Long Si menginjak kakinya dan berbalik untuk berlari. Berita tentang Long Yang dan Long Mo memasuki medan perang darah naga menyebar dengan cepat ke seluruh lembah tulang naga. Hampir semua naga yang tidak mengasingkan diri berlari untuk menyaksikan pertempuran. Menurut kalian siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Itu tidak perlu dikatakan. Long Yang adalah nomor satu di peringkat naga tersembunyi sementara Long Mo adalah nomor lima. Selanjutnya, saya mendengar bahwa dia baru saja memasuki ranah void reversion. Petik 2. Betul sekali. Daripada bertanya siapa yang akan menang, lebih baik bertanya berapa lama Long Mo bisa bertahan. Saya mendengar bahwa Long Mo adalah orang yang memiliki keinginan mati dan memicu tabu Long Yang. Sebelum Long Yang dan Long Mo tiba, banyak naga sudah berkumpul di sekitar medan perang dalam keributan. Tak lama, naga-naga itu bubar. Long Yang berjalan perlahan dengan ekspresi gelap dan naik ke medan perang darah naga yang berlumuran darah. Su Zemo mengikuti di belakang dengan acuh tak acuh. Medan perang sangat luas dan berbau darah. Keduanya berada dalam posisi berhadapan. Long Yang, turun. Aku tidak membutuhkanmu untuk membelaku. Tiba-tiba, raungan keras terdengar dari bawah medan perang. Long Si muncul dan berteriak pada Long Yang. Long Yang melirik ke samping dan menggelengkan kepalanya. Saudari Long Si, ini tidak ada hubungannya denganmu. Long Mo adalah orang yang memiliki keinginan mati. Long Yang, kamu. Long Si terdiam. Dalam keadaan normal, secara teori, dia seharusnya senang bahwa Long Yang berdiri untuk membantunya mengajari Long Mo pelajaran. Bahkan jika Long Mo mati, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak menginginkan pertempuran hidup dan mati di antara mereka berdua. Semakin banyak naga berkumpul di sini. Long Yang berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda memiliki keinginan terakhir, Anda dapat memucapkannya. Aku akan menyelesaikannya untukmu. Su Zemo tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya keinginan terakhir. Tidak apa-apa selama Anda tidak mengecewakan saya. Saya belum memiliki kesempatan untuk meregangkan otot saya dengan benar sejak datang ke sini. Petik 2. Arogan. Kata-kata itu terdengar sangat arogan bagi para naga. Serangkaian ejekan terdengar dari naga. Banyak naga mencibir. Namun, Long Yang tidak tertawa. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Long Mo terlalu tenang. Long Yang menarik kembali penghinaannya dan menyipitkan matanya. Tiba-tiba, dia mengerahkan kekuatan dengan kedua kakinya dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau, menyerbu ke arah Suzimo dalam sekejap mata. Dentang. Dentang. Long Yang memulurkan telapak tangannya dan sedikit menekup jarinya, menjentikan kuku tajam yang bersinar dengan kilatan dingin. Kekuatan hisap yang kuat meledak dari telapak tangan dan menyelimuti Suzimo sepenuhnya. Eh. Suzimo terkejut. Langkah Long Yang adalah teknik pertarungan jarak dekat yang sangat brilian. Kebanyakan naga mengandalkan tubuh fisik mereka untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Tapi sekarang, Long Yang tidak hanya memungkapkan fisiknya yang kuat dan kekuatan ledakan yang menakutkan, dia bahkan melepaskan teknik pertarungan jarak dekat yang brilian ini. Langsung, dia mengambil keuntungan. Tanpa tergesa-gesa, Suzimo memutar telapak tangannya menjadi pedang dan menebas ke arah kekosongan yang tidak jauh. Haha. Apa itu? Long Mo sudah bingung. Petik 2. Naga di bawah tertawa terbahak-bahak saat melihat gerakan Suzimo. Namun, tawa para naga berhenti tepat setelahnya. Saat telapak tangan Suzimo turun, pusaran laut raksasa muncul di medan perang dan serangkaian ledakan mengerikan terdengar, seolah-olah itu bisa menelan semua makhluk hidup di dalam dan menenggelamkan mereka sepenuhnya. Posisi pusaran. Menggunakan telapak tangannya sebagai pedang, dia melepaskan niat pedang dari manual penenang laut. Ekspresi Long yang sedikit berubah. Kekuatan hisap yang meledak dari telapak tangannya menghilang seketika melawan pusaran yang menakutkan dan tubuhnya bergoyang dengan goyah. Guyuran. Long yang meraum dan melepaskan kidarahnya, menyebabkan suara tsunami bergema dari tubuhnya. Darah tsunami. Seolah-olah tsunami telah terbentuk di dalam tubuh Long yang juga, cocok dengan pusaran yang mengelilinginya. Seketika, sosoknya stabil. Astaga! Telapak tangan Long yang terus meraih wajah Suzimo. Suzimo mengeluh dalam hati. Sampai saat ini kultivasinya, dia hanya bertemu dua kultifator di dunia kultifasi yang telah berkultifasi kerana darah tsunami. Memikirkan bahwa dua naga yang dia temui dalam waktu kurang dari setahun setelah tiba di ras naga akan mencapai rana ini. Tanpa ragu, Suzimo juga melepaskan kidarahnya. Bang! Ledakan! Ledakan! Suara tsunami bisa terdengar. Suzimo melangkah maju dan meninju telapak tangan Long yang dengan keras. Bang! Tiba-tiba, dua kekuatan besar bertabrakan dan kidarah mereka terkorosi. Seolah-olah dua tsunami raksasa telah jatuh, menyebabkan ledakan keras. Ekspresi Long yang sedikit berubah saat dia mundur. Suzimo juga mundur selangkah. Ini adalah naga pertama yang bisa memaksanya untuk mundur selangkah di lembah tulang naga. Baik. Suzimo tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju sekali lagi, menyerbu ke arah Long yang. Long yang mengerutkan kening. Tabrakan ini menyebabkan auranya berhenti dan dia tidak bisa maju lebih jauh. Namun, Long Mo tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Kenyataannya, Suzimo memolah tidal manual dan kidarahnya melonjak tanpa henti seperti gelombang tsunami demi gelombang, hampir tidak ada jeda sama sekali. Dengan bantuan tidal mait, kekuatannya terus meningkat. Suzimo meninju sekali lagi dengan kekuatan yang ganas. Long yang tidak menghindar atau menghindar. Kidarahnya meledak saat dia membalas dengan pukulan. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan. Suzimo mundur selangkah lagi. Namun, Long yang terhuyung mundur tiga langkah. Sebelum dia bisa mengatur nafas, sesosok melintas di depannya dan Suzimo maju sekali lagi dengan pukulan lain. Ledakan. Long yang mundur sekali lagi setelah menerima pukulan. Bang, bang, bang. Suzimo maju terus-menerus dan menghujani pukulan satu demi satu. Kekuatannya terus meningkat seperti dewa perang yang tak tertandingi dengan aura yang sangat kuat. Serangannya sepadat hujan tetapi mereka sangat ganas dan tidak memberi Long yang kesempatan untuk mengatur nafas. Long yang hanya bisa mundur berulang kali dalam menghadapi serangan itu. Ekspresinya berubah jelek. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas serangan seperti itu. Tidak mungkin baginya untuk mundur, apalagi membalas. Saat ini, dia benar-benar terperangkap dalam serangan Suzimo. Dia tidak bisa mendorong ke depan. Namun, dia juga tidak bisa mundur. Dia hanya bisa bertahan terus-menerus sampai energinya habis. Ini adalah lingkaran setan. Atau lebih tepatnya, dia tidak akan bisa bertahan sampai saat itu. Rasa darah yang samar sudah muncul di mulut Long yang setelah serangkaian tabrakan langsung. Giginya sudah mengendur karena sok. Lingkungan medan perang sangat sunyi. Naga-naga itu tercengang. Adegan di depan mereka benar-benar melebihi harapan mereka. Nomor satu dari peringkat naga tersembunyi, Long yang dari garis keturunan naga biru, ditekan oleh orang luar dengan garis keturunan yang tidak murni. Bab 1087, benar-benar menyegarkan. Long si membuka mulutnya sedikit dengan ketidakpercayaan di matanya. Dia pernah merasakan kekuatan Suzimo sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka Suzimo akan mampu melawan Long yang. Long yang adalah naga biru dengan garis keturunan yang kuat dan menduduki peringkat pertama di peringkat naga tersembunyi, kekuatan tempurnya lebih dari dua kali lipat miliknya. Bagaimana orang luar dengan garis keturunan yang tidak murni ini bisa menekan Long yang? Mungkinkah garis keturunan orang luar ini bahkan lebih kuat dan mulia daripada garis keturunan naga biru? Itu tidak mungkin. Long si dengan cepat menolak pemikiran itu. Sembilan ras primordial mendominasi dunia kuno. Dalam sembilan balapan, garis keturunan ras naga lebih unggul dari semuanya. Tapi bagaimana orang ini melakukannya? Dia baru saja memasuki ranah void reversion, seperti apa jadinya jika dia menguasai ranah void reversion dan berada di puncaknya. Long si terlalu akrab dengan naga di lembah tulang naga dan tidak ada yang baru tentang mereka. Namun, dia tidak tahu apa-apa tentang Suzimo. Tiba-tiba, dia merasakan rasa ingin tahu yang kuat terhadap Suzimo. Sepertinya dia harus menjalani dragonification. Ya, jika ini terus berlanjut, Long yang mungkin akan ditekan sampai mati oleh Longmo. Berubah menjadi setengah naga sudah cukup untuk membalikkan situasi. Naga berdiskusi dengan lembut. Meskipun Suzimo lebih unggul di medan perang, pertarungan ini tidak seberapa dalam pertarungan antar naga. Itu jauh dari titik kemenangan, apalagi hidup dan mati. Mengaung. Di bawah tekanan Suzimo yang mencekik, Long yang akhirnya tidak tahan lagi dan mengeluarkan raungan naga. Serangkaian suara berderak datang dari tubuhnya dan sosoknya melebar, menembus pakaiannya. Sisik hijau muncul di tubuh Long yang dengan kilatan dingin. Tubuhnya naik ke ketinggian 10 kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik hijau dan kedap udara tanpa celah. Pahanya kuat dan kakinya tumbuh cakar tajam yang menggali jauh ke dalam platform batu. Cakar naga itu bisa melepaskan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan. Kecepatan gerakan Long yang telah meningkat secara signifikan. Bang! Setelah berubah menjadi bentuk setengah naga, Long yang akhirnya bertahan melawan pukulan Suzimo tanpa mundur sama sekali. Longmo, pertempuran ini baru saja dimulai. Long yang mencibir dan mengerahkan kekuatan dengan kakinya, berubah menjadi seberkas cahaya hijau yang menyerang Suzimo. Waktu yang tepat, mata Suzimo berbinar dan dia tidak mundur selangkahpun. Dengan ledakan, dia mengaktifkan ploh heaven stride dan mendekati Long yang yang masuk. Ledakan! Kedua sosok itu bertabrakan dengan ledakan keras. Seluruh kekosongan bergetar. Keduanya jatuh. Itu bahkan perpecahan. Set! Kali ini, ekspresi naga sedikit berubah. Setelah Long yang berubah menjadi setengah naga, kekuatan, kecepatan, stamina, kekuatan ledakan, dan bahkan pertahanannya meningkat dengan jelas. Meski begitu, Long yang tidak menang. Pada saat itu, Suzimo telah mendorong kidarahnya hingga batasnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak menggunakan fenomena garis keturunannya, dia telah melepaskan kekuatan penuhnya. Garis keturunannya melonjak di dalam tubuhnya seperti tsunami dengan kekuatan yang menakutkan. Berdiri di tempat, rambut merah Suzimo menari-nari liar seperti nyala api. Dengan tatapan tajam, dia tertawa terbahak-bahak. Luar biasa! Lagi! Ledakan! Dalam sekejap, Suzimo menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Long yang... Bang! Tinju bertabrakan dan mereka berdua bertukar pukulan lagi. Kali ini, tak satu pun dari mereka mundur. Mereka berdua sangat dekat saat mereka saling melotot. Mengandalkan fisik mereka yang kuat, mereka menahan kekuatan yang melonjak ke tubuh mereka. Ada jeda sesaat. Tiba-tiba... Mereka berdua menyerang pada saat yang sama, bertukar pukulan dengan kecepatan saat bayangan tinju mereka menari. Bang! 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 Dalam rentang sepuluh napas pendek, mereka berdua bertukar setidaknya seratus pukulan. Bentrokan momentum menyebabkan daging dan darah berceceran di mana-mana, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Pertarungan jarak dekat adalah yang paling berbahaya. Sepuluh napas itu adalah contoh sempurna untuk itu. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan aman pada jarak ini. Keduanya terluka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menghindari kerusakan fatal sebanyak mungkin. Meskipun pertukaran antara mereka berdua tampak singkat, pada kenyataannya, itu adalah kompetisi kekuatan, kecepatan, dan bahkan stamina. Menurut pendapat Lom Yang, dia pasti bisa bertahan sampai akhir dengan stamina yang tak ada habisnya dan pertahanan yang kuat setelah berubah menjadi setengah naga. Namun, setelah sepuluh napas, mata Tsuzimo bersinar terang dan dia bertarung lebih berani. Lom Yang bisa dengan jelas melihat luka di tubuh Tsuzimo. Meskipun mereka belum sembuh, mereka sudah berhenti berdarah. Sungguh kekuatan generasi yang mengerikan. Lom Yang samar-samar menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, kemenangan tidak akan dapat diprediksi. Ledakan. Setelah bentrokan lain, Lom Yang mundur dan sedikit terengah-engah saat dia melebarkan jarak di antara mereka. Kedua sosok itu berdiri diam sekali lagi. Keributan pecah di antara naga. Keduanya sudah terluka. Jubah merah Tsuzimo hampir robek dan ada banyak luka di tubuhnya. Namun, itu tidak fatal dan lukanya juga tidak dalam. Lom Yang juga terlihat sangat menyedihkan. Lusinan sisik naga di tubuhnya hancur dan beberapa luka hancur. Lom Mo. Lom Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, kamu sangat kuat dan kamu sudah jauh melampaui harapanku. Saya telah memutuskan untuk tidak menahan diri dan memberi anda rasa hormat yang cukup. Aku akan menggunakan metode terkuatku untuk membunuhmu di sini. Tsuzimo tersenyum tanpa rasa takut. Dia benar-benar puas dengan pertempuran ini. Kembali di tanah warisan Dao, tubuh dan garis keturunan ini tidak dapat digunakan. Setelah itu, tubuhnya dilumpuhkan oleh leluhur setengah bela diri di klan. Sejak dia tiba di tanah warisan Dao, Tsuzimo telah menekan bola frustrasi. Sekarang akhirnya dirilis, dia merasa sangat segar dan puas. Tidak peduli seberapa long yang mengancamnya, Tsuzimo tidak mengambil hati. Meskipun dia juga sedikit terluka, situasinya masih di bawah kendalinya. Ayo, biarkan aku melihat trik apa lagi yang kamu miliki. Tsuzimo tersenyum lembut dan ki darahnya meledak. Dia menyerang ke depan sekali lagi, meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya. Membawa aura apokaliptik, dia tiba di depan long yang secara instan. Ledakan. Dia mengeluarkan pukulan. Ini adalah pukulan yang dilepaskan ketika kidara seseorang didorong dan terakumulasi hingga batasnya, seolah-olah itu bisa mengurangi semua rintangan di depannya menjadi debu. Ini juga merupakan pukulan paling menakutkan yang dikeluarkan Tsuzimo sejak awal pertempuran. Pada saat yang sama, mata kanannya bersinar dengan cahaya menyilaukan yang berisi ujung yang sangat tajam seperti matahari yang terik. Teknik visual. Ledakan. Sinar cahaya yang menyilaukan melesat keluar, seolah-olah bisa menembus, membakar, dan merobek semuanya. Ini adalah mata penerangan yang bahkan lebih menakutkan daripada mata naga penerangan. Kombinasi dua kekuatan pambungkas itu sempurna dan tanpa cacat. Faktanya, long yang bisa mencium aura kematian dan ekspresinya berubah. Bab 1088, Hantu Naga Surgawi Long yang tidak punya waktu untuk berpikir saat kidarahnya melonjak dan tulangnya mengalami transformasi. Tubuhnya yang awalnya setinggi 10 kaki mengembang dengan cepat dan memanjang. Tubuh ramping melonjak ke langit dan berputar ke atas. Bentuk naga yang lengkap. Tubuhnya panjangnya puluhan kaki dan ditutupi sisik hijau. Dengan empat cakar di bawah perutnya dan tanduk di kepalanya, kepala naga jahatnya bergoyang dan dia naik ke udara, terbang melintasi awan. Itu hampir tubuh naga yang sempurna. Saat long yang berubah menjadi bentuk naganya, cahaya mata iluminasi turun dan mendarat di tubuh naga. Berdengung. Tubuh naga melonjak ke langit dan sinar cahaya meninggalkan luka besar di atasnya, menyebabkan darah mengalir. Lebih dari 10 sisik naga jatuh dan sudah hangus, penuh dengan bekas luka pedang. Naga-naga itu gempar ketika mereka melihat itu. Meskipun ancaman teknik visual tidak besar, itu memiliki keuntungan yang instan dan tak terduga. Kekuatan teknik visual itu sendiri jauh lebih rendah daripada banyak seni Dharma. Bahkan teknik visual yang kuat seperti Illumination Dragon Eye tidak bisa menembus pertahanan sisik naga biru dan melukai tubuh yang terakhir. Tapi sekarang, teknik visual Suzimo hampir menembus tubuh naga long yang sangat mudah untuk membayangkan bahwa jika long yang tidak menyulap bentuk naga lengkapnya tepat waktu, dia pasti sudah setengah mati. Bang! Naga biru mengayunkan ekornya dan bertabrakan dengan tinju Suzimo. Tubuh Suzimo bergidik dan dia terlempar. Kekuatan long yang sangat kuat dalam wujud lengkap naga birunya, Suzimo tidak bisa menahannya hanya dengan tubuh aslinya dari ras naga dan garis keturunan. Pertarungan antara mereka berdua tampak bola balik. Namun, pada kenyataannya, long yang yang menderita kerugian besar. Dia tidak mengeluarkan satu suara pun tetapi mata naganya menunjukkan rasa sakit yang hebat. Luka yang disebabkan oleh mata iluminasi di tubuhnya memiliki dampak besar padanya dan luka itu belum pulih. Garis keturunan naga biru memiliki kemampuan generasi yang paling menakutkan. Kekuatan yang membakar dari illumination dragon eye saja tidak bisa menghentikan tubuhnya dari generasi. Namun, ada ujung tajam bercampur dengan luka yang merobek dagingnya terus-menerus, itu setara dengan kemampuan regenerasinya. Long yang melewati awan sementara darah naga menetes dari tubuhnya terus-menerus. Setiap gerakan menyebabkan rasa sakit yang hebat untuk menembus luka-lukanya. Langit dipenuhi dengan tekanan yang bergetar setelah dia berubah menjadi naga biru. Ini adalah tekanan yang unik untuk ras naga. Setiap ras dengan garis keturunan inferior akan terpengaruh oleh tekanan. Semakin rendah garis keturunannya, semakin besar dampaknya. Sulzimo mengangkat kepalanya dan melihatnya. Matanya bersinar terang, tetapi seolah-olah dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Ledakan Di dalam awan, kepala naga yang jahat dan menakutkan tiba-tiba menjulur dan membuka mulutnya, menyemburkan semburan besar ke arah Sulzimo. Aliran deras turun dan membentuk lautan tanpa dasar di medan perang. Sebagai seorang Wim, solitari cloud mengetahui seni Dharma serupa. Namun, Wims hanya bisa memerintah dengan bebas di danau dan rawa paling banyak. Adapun ras naga, mereka adalah pemuasa sejati yang bisa membalikkan sungai dan lautan. Terhadap kekuatan itu, Sulzimo sama tidak berartinya dengan semut dan ditelan tsunami hampir seketika. Seni Dharma ini tidak berbeda dengan lautan yang sebenarnya. Di hadapan kekuatan langit dan bungi, kekuatan apapun akan rentan. Long yang berputar di udara dan melepaskan kesadaran rohnya yang besar. Matanya bersinar terang saat dia menatap permukaan laut, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Sesaat kemudian, dia menghela nafas lega ketika tidak ada gerakan di permukaan laut. Mengaum. Long yang berseru dengan penuh semangat. Apakah sudah berakhir? Pikiran yang sama melintas di benak para naga saat mereka menatap medan perang. Agar adil, tidak ada naga Void Reversion di lembah tulang naga yang bisa bertahan melawan seni Dharmic Longyang. Namun, Long Mo berbeda. Bahkan ketika mereka melihat Long Mo ditenggelamkan, para naga masih merasa tidak nyaman. Sepertinya Long Mo tidak akan mati dengan mudah. Tiba-tiba, permukaan laut yang awalnya tenang tampaknya digerakkan oleh sepasang tangan tak terlihat saat mulai berputar. Itu menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Sesaat kemudian, pusaran raksasa terbentuk di tengah lautan. Di tengah pusaran, api penyucian besar yang dipenuhiki darah melayang perlahan dengan serangkaian ratapan mengerikan. Merusak. Suara Suzimo terdengar di api penyucian. Api penyucian hancur. Gunung mayat yang mengjulang tinggi muncul dan mewarnai seluruh lautan menjadi merah. Berdiri di gunung mayat, Suzimo seperti dewa kematian di neraka yang tidak bisa diabaikan. Kombinasi Asura Saber dan Sikal Ming manual memungkinkan Suzimo melarikan diri. Swoosh. Lom yang sangat marah dan terengah-engah, menatap Suzimo. Tiba-tiba, dia menukik ke bawah dan membuka mulutnya, mengeluarkan raungan mengerikan dari kedalaman tenggorokannya yang mengguncang dunia. Raungan naga biru. Naga dari lima garis keturunan dilahirkan mampu melepaskan teknik domen suara ini secara bawaan. Kebanyakan pembudidaya manusia tidak akan mampu menahan auman naga banjir dan hujan, apalagi naga dari lima garis keturunan. Kekuatan raungan naga dari lima garis keturunan bahkan lebih menakutkan. Bahkan binatang buas berdarah murni dengan kekuatan yang lebih lemah bisa terbunuh seketika. Di antara lima garis keturunan, auman naga biru adalah yang terkuat. Itu karena kekuatan auman naga terkait rat dengan garis keturunan seseorang. Karena naga biru memiliki garis keturunan terkuat, kekuatan auman naga mereka secara alami adalah yang terkuat. Ekspresi Suzimo berubah. Saat raungan naga terdengar, dia merasakan sakit yang tajam di telinganya. Seberapa kuat tubuhnya. Dia memulang Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness dan sebagian besar keterampilan rahasia domain suara tidak banyak memengaruhinya. Namun, sebelum auman naga biru benar-benar meletus, telinganya sudah terasa sakit. Suzimo segera menyadari bahwa dia tidak bisa bertahan melawan auman naga biru jika dia tetap dalam kondisi ini. Jika dia mengambilnya secara langsung, gendang telinganya akan tertusuk. Bahkan roh esensinya bisa terguncang. Meretih. Tiba-tiba, suara tulang Suzimo bergerak bergema dari tubuhnya. Bersin. Pakaiannya robek dan tubuhnya melebar. Sisik merah tumbuh di tubuhnya seperti pelat besi panas, memancarkan aura panas. Dragonifikasi. Bentuk setengah naga. Di mata para naga, lom yang tidak bisa langsung menekan Suzimo bahkan setelah berubah menjadi wujud naga lengkapnya, itu tidak benar. Namun, apa yang tidak diketahui oleh para naga adalah bahwa sampai titik kultifasi Suzimo ini, satu-satunya makhluk hidup yang dapat memaksanya sampai titik ini adalah pemimpin ras dewa di masa lalu. Bahkan melawan di yin, Suzimo tidak harus menjalani dragonifikasi. Setelah berubah menjadi bentuk setengah naga, kekuatan, kecepatan, dan pertahanan Suzimo juga meningkat. Rasa sakit yang menusuk di telinganya sudah banyak hilang. Namun, itu tidak cukup. Deru naga biru sudah meletus sepenuhnya. Mata Suzimo berbinar dan ki darahnya melonjak. Hantu naga dewa yang hidup muncul di belakangnya dan berputar ke atas. Pria dan naga itu memelototi lom yang yang menyerbu, memancarkan aura gemetar dan kekuatan yang mendominasi. Untuk beberapa alasan, lom yang merasakan rasa takut ketika dia dimelototi oleh pria dan naga itu dan secara naluriah berhenti di jalurnya. Bab 1089 mengkhawatirkan para sesepu. Apa itu? Fenomena garis darah. Lomo sebenarnya telah mengembangkan fenomena garis keturunan. Naga terkejut. Di lembah tulang naga, setidaknya ada 20 naga yang telah berkultivasi ke alam darah tsunami. Namun, hanya ada satu orang yang bisa memolah fenomena garis keturunan. Itu adalah satu-satunya naga dewa 5 cakar dari garis keturunan naga biru dan peringkat naga langit nomor 1 saat ini, tuan muda dari garis keturunan naga biru, Long Chang. Orang bisa membayangkan betapa terkejutnya naga-naga itu sekarang karena mereka melihat fenomena garis keturunan pada naga lain. Meskipun Long Mo memolah fenomena garis keturunan, fenomenanya tampaknya tidak sekuat Long Chang. Perbedaannya terlalu besar dan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Fenomena garis keturunan Long Chang sudah cukup untuk menekan naga suci seperti Long Mo. Naga itu benar dan salah. Hantu naga surgawi itu memang fenomena garis keturunan Su Zimo. Namun, itu hanya salah satu dari delapan raja iblis. Su Zimo tidak mengungkapkan fenomena lengkapnya. Pertama, Long yang tidak memaksanya ke titik itu. Kedua, kemunculan delapan raja iblis terlalu mengejutkan. Selanjutnya, kupu-kupu berwarna darah akan muncul setelah delapan raja iblis. Seekor naga berkata dengan suara yang dalam, mungkin itu masalahnya, tetapi bahkan fenomena garis keturunan terlemah pun sangat kuat dan tidak bisa diremehkan. Long Mo telah mengambil bentuk setengah naganya. Jika dia mengambil bentuk naga lengkapnya, Long yang kemungkinan besar akan hancur. Petik 2. Mustahil. Naga lain menggelengkan kepalanya. Garis keturunan Long Mo tidak murni. Berubah menjadi setengah naga adalah batasnya. Naga itu benar. Saat ini, Su Zimo hanya bisa mengambil bentuk setengah naga paling banyak dan dia bahkan tidak bisa mengambil bentuk naga lengkap untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Namun, bahkan dalam bentuk setengah naganya, itu sudah cukup baginya untuk menyapu semuanya. Kekuatan auman naga biru benar-benar dilepaskan. Berdiri di tempat, Su Zimo tiba-tiba membuka mulutnya dengan tatapan membara. Naga surgawi di belakangnya membuka mulutnya pada saat yang sama juga. Tindakan manusia dan naga disinkronkan tanpa perbedaan. Tiba-tiba, raungan yang mengguncang dunia meledak. Langit dan bumi berguncang dan cuaca berubah. Mengaung. Itu bentrok langsung dengan auman naga. Kekuatan yang dilepaskan oleh dua auman naga bertabrakan di udara. Seluruh dunia tampaknya telah terdiam. Seketika, keheningan total terjadi. Ledakan keras itu telah memadamkan semua suara. Namun, setiap naga merasa hati mereka bergetar. Iya. Tubuh long yang bergidik dan dia tiba-tiba mendengus dengan ekspresi pucat. Naga tergerak. Semua orang tahu bahwa auman naga biru adalah kekuatan domen suara terkuat dari lima garis keturunan naga. Namun, long yang adalah yang dirugikan setelah tabrakan dua naga mengaung. Apa artinya itu? Mungkinkah garis keturunan long mo bahkan lebih kuat dari garis keturunan naga biru? Ketidakpercayaan muncul di wajah para naga. Tiba-tiba, Su Zemo bangkit dari tanah dan memanfaatkan momen ketika tubuh long yang bergidik. Melompat, dia menyingkirkan awan dan menunggangi leher long yang. Long yang sangat marah. Ditunggangi di leher adalah penghinaan besar bagi ras naga. Tidak ada yang bisa naik di atasnya. Martabat ras naga tidak bisa diinjak-injak. Su Zemo tidak peduli. Kakinya kuat dan dia mencengkram leher long yang dengan erat. Mengangkat tinjunya, dia menabrak kepala long yang. Bang! Bang! Terdengar suara yang memekakkan telinga. Long yang meratap. Pukulan Su Zemo sudah cukup untuk mengubah senjata surgawi menjadi debu. Namun, itu tidak berhasil membuat kepala long yang terbuka, jelas seberapa kuat fisik naga biru itu. Namun, kepala long yang juga hancur oleh pukulan itu. Mengaung! Long yang meraum marah dengan mata merah. Seluruh tubuhnya bergemuruh terus-menerus dan meledak dengan kekuatan bengkok. Meskipun kaki Su Zemo dijepit erat di leher long yang, dia hampir terlempar ke udara. Su Zemo mengulurkan tangan dengan tergesa-gesa dan mencengkeram tanduk naga long yang erat-erat untuk menenangkan dirinya. Namun, tubuh long yang tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti saat ia berguling, bola balik, berputar dan berputar di udara. Adapun Su Zemo, dia mengerahkan kekuatan di kedua tangan dan kakinya dan hanya bisa menstabilkan dirinya sendiri. Namun, dia tidak bisa membebaskan dirinya untuk terus menyerang. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu yang aneh. Tentu saja, jika tidak ada yang salah, jalan buntu seperti itu akan menghabiskan banyak stamina long yang. Jika ini terus berlanjut, kekalahannya tak terelakkan. Hef, long mo membuat kesalahan besar. Betul sekali, tanduk naga biru mengandung banyak teknik formulasi dharma ofensif dan inti dari kekuatan seseorang. Long mo pasti memiliki keinginan mati untuk meraih tanduk naga biru. Naga menyaksikan dengan dingin dari sela-sela dan secara alami melihat semuanya dengan lebih jelas. Saat mereka berdiskusi, tanduk naga long yang tiba-tiba berubah menjadi merah seperti batang besi yang terbakar dan suhunya terus meningkat. Hmm, Su Zimo memfokuskan pandangannya. Ini seharusnya merupakan formulasi dharma dari garis keturunan naga penerangan tetapi long yang mampu mengendalikannya dengan mudah. Biasanya, jika ada orang lain yang terus memegang tanduk naga biru, telapak tangan mereka akan terbakar menjadi abu. Jika mereka melepaskan, mereka secara alami akan terlempar ke bawah. Namun, yang menunggangi leher long yang adalah Su Zimo, serangan balik ini sama sekali tidak mengancamnya. Pertama, tangan kanannya adalah Divine Phoenix Bond. Bahkan jika dagingnya dibakar menjadi abu, tulang tangan kanannya tidak akan rusak. Kedua, Su Zimo tidak akan memegang tanduk naga dengan bodoh. Dia juga punya kartu truf. Baiklah, aku akan membiarkanmu mencoba kekuatan Baren. Mencibir dengan dingin, mata Su Zimo berbinar dan dia menyulap segel tangan secara diam-diam. Tiba-tiba, dua bola kabut abu-abu muncul di telapak tangannya. Dua kabut abu-abu melilit tanduk naga merah dan mengisolasi suhu tinggi. Su Zimo masih mencengkeram tanduk naga biru dengan erat dengan telapak tangannya yang utuh. Eh, Lom Mo ini sebenarnya punya cara untuk menghadapinya juga. Benar-benar selalu ada seseorang yang lebih kuat. Saya khawatir sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang di antara mereka berdua. Petik dua. Seni dharma macam apa kabut abu-abu itu? Tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan tidak peduli bagaimana saya melihatnya. Petik dua. Banyak naga sedikit mengernit dengan kebingungan di mata mereka. Di permukaan, kekuatan Baren hanyalah untuk mengisolasi panas dari tanduk naga biru. Namun, pada kenyataannya, Baren sudah berpengaruh pada Lom Yang. Umur Lom Yang menurun pada tingkat 500 tahun dengan satu nafas. Dalam sekejap mata, umur Lom Yang telah berkurang lebih dari 5.000 tahun setelah 10 nafas. Biasanya, Void Reversions hanya memiliki umur 5.000 tahun. Adapun ras naga, mereka adalah salah satu dari sembilan ras primordial dan pernah menguasai era primordial. Garis keturunan mereka kuat dan mereka berbeda dari manusia. Meskipun tingkat reproduksi ras naga sangat rendah, mereka memiliki umur yang panjang. Bahkan tanpa berkultivasi, mereka memiliki umur puluhan ribu atau bahkan seratus ribu tahun. Adapun pembudidaya manusia, mereka hanya bisa hidup selama seratus ribu tahun setelah mencapai alam Mahayana. Itulah perbedaan di antara mereka. Oleh karena itu, Lom Yang, yang memiliki umur panjang, tidak melihat sesuatu yang aneh setelah turunnya Baren. Yang pertama menyadari bahwa ada sesuatu yang salah bukanlah Lom Yang, tetapi banyak tetua ras naga yang menonton dari bayang-bayang. Di permukaan, ini adalah pertempuran hidup dan mati antara dua naga. Namun, itu sudah mengkhawatirkan para tetua dari lima garis keturunan. Bab 1090, Skala Terbalik Naga Di sudut tidak jauh dari Dragon Blood Battlefield, lima sosok buram berdiri, menyaksikan pertempuran dengan diam-diam seolah-olah mereka berada di dimensi lain. Bahkan jika naga melewati tempat ini, mereka tidak akan bisa melihatnya. Kelima sosok itu adalah tetua dari lima garis keturunan ras naga. Dari naga penerangan, Penatua IV adalah orang yang datang untuk menonton pertempuran. Apakah garis keturunan naga penerangan benar-benar berniat membiarkan anak ini menjadi tuan muda? Penatua naga bertanduk sedikit mengernyit dan terdengar ragu. Penatua naga bersayap menggelengkan kepalanya juga. Kekuatan tempur pemuda itu tidak lemah. Namun, garis keturunannya tidak murni dan potensinya terbatas. Dia tidak layak diasuh. Mengenai masalah para tetua dari garis keturunan naga penerangan yang mengirim Suzimo dan Solitary Cloud ke mata air suci primordial untuk memulihkan diri, para tetua ras naga lainnya masih agak tidak senang. Penatua IV dari garis keturunan naga penerangan hanya tersenyum. Lanjutkan menonton. Seiring berjalannya waktu, para tetua secara bertahap mengungkapkan sedikit kejutan. Memikirkan bahwa kekuatan tempur pemuda ini akan mencapai level seperti itu. Ini agak diluar ekspektasi saya. Garis keturunannya tidak murni dan dia tidak bisa berubah menjadi tubuh naga yang utuh. Itu bukan masalah besar. Begitu dia berkultivasi kerana void reversion yang disempurnakan dan menerima baptisan pilar surgawi naga leluhur, dia seharusnya bisa berubah. Petik 2 Para tetua dari lima garis keturunan berkomentar dan mengobrol. Saat pertempuran berlangsung, sikap para tetua terhadap Suzimo juga berubah. Setelah dua napas tandus, tetua naga tanpa tanduk tersenyum. Menarik, anak ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk melemahkan umur seseorang. 500 tahun dalam satu napas sudah cukup untuk menghadapi ras yang lebih rendah. Namun, tidak ada gunanya melawan kita para naga. Penatua dari garis keturunan naga biru memiliki ekspresi santai dan sepertinya tidak keberatan. Setelah tujuh napas, penatua empat naga penerangan berkata dengan ekspresi muram, ada yang salah. Empat tetua lainnya saling bertukar pandang dan menyadari ada yang tidak beres juga. Penatua naga bertanduk menyipitkan matanya dan berkata dengan tegas, kekuatan seni dharma ini untuk mengurangi umur seseorang tidak dapat diubah. Meskipun seni dharma yang menargetkan umur panjang sangat langka dan berharga, mereka tidak sepenuhnya tidak ada. Namun, kekuatan seni dharma itu dapat dipulihkan. Sederhananya, sementara pencukuran 500 tahun masa hidup akan hadir saat seni dharma dilepaskan, masa hidup akan pulih pada akhir seni dharma. Namun, bareng berbeda. Mencukur 500 tahun umur sama dengan kehilangan 500 tahun, itu tidak dapat diubah dan tidak dapat dipulihkan. Itu terlalu menakutkan. Tidak ada yang akan mengeluh tentang memiliki umur panjang. Bayangkan betapa menakutkannya bagi seorang pemuda yang bersemangat tinggi dan anggun untuk memotong umurnya hingga 70 tahun untuk menjadi seorang lelaki tua di ambang kematian. Bahkan naga dengan rentang hidup yang panjang tidak bisa tetap acuh-ta'acuh setelah rentang hidup mereka dipotong ribuan tahun. Sebagai penatua, mereka tidak boleh ikut campur dalam pertempuran hidup dan mati antara generasi muda ras naga. Namun, Lom yang adalah nomor satu dari peringkat naga tersembunyi. Selanjutnya, Suzimo adalah orang luar dengan garis keturunan tidak murni yang telah bergabung dengan ras naga selama kurang dari setengah tahun. Mereka secara alami akan bias terhadap yang terakhir secara emosional. Penatua naga biru mengerutkan kening dan sosoknya melintas saat dia berjalan keluar dari kehampaan. Empat lainnya mengikuti dengan tergesa-gesa. Sutua, tidak baik bagimu untuk ikut campur dalam pertarungan antar junior, kan? Keras naga tidak pernah melanggar aturan ini sebelumnya, elder empat dari garis keturunan naga penerangan mengerutkan kening. Penatua naga biru juga ragu-ragu. Saat itu, ekspresi dari lima tetua naga berubah pada saat yang sama. Mereka awalnya dalam kehampaan dan tidak bisa merasakannya. Hanya ketika mereka tiba di luar, mereka dapat dengan jelas merasakan teror Baren. Kekuatan seni dharma ini mengabaikan alam kultifasi seseorang. Penatua naga tanpa tanduk melebarkan matanya dengan tak percaya. Aku pikir begitu. Ekspresi tetua naga bertanduk berubah secara bertahap saat dia menganggup. Ini berarti bahwa jika seni dharma turun pada mereka, rentang hidup mereka akan berkurang dengan kecepatan 500 tahun juga. Tentu saja, dengan kekuatan tempur mereka, mereka bisa membunuh Suzimo dalam satu tarikan napas. Meski begitu, seni dharma itu cukup untuk mengejutkan dunia. Penatua naga bersayap berkata dengan penuh arti, Longmo benar-benar telah memberi kita terlalu banyak kejutan. Pada saat itu, 10 napas telah berlalu sejak Suzimo merilis seni dharma tandus. Pandangan tegas melintas di mata tetua naga biru saat dia bersiap untuk menyerang. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Longyang tidak mati, garis keturunan naga biru masih akan kehilangan telah dan jika terlalu banyak umur yang terakhir habis. Tiba-tiba, perubahan terjadi di medan perang. Suzimo, yang awalnya berada di atas angin, melompat turun dari tubuh Longyang. Dia membubarkan kabut abu-abu dengan kedua tangan dan berdiri di ujung lain medan perang dengan ekspresi tenang. Dia telah berhenti. Suzimo, yang awalnya berada di atas angin, tidak memaksakan pembunuhan, dia memilih untuk berhenti pada waktu yang tepat. Meskipun kehilangan 5.000 tahun umur adalah kerugian yang signifikan bagi Longyang, itu tidak fatal. Ini adalah pelajaran dan peringatan. Setelah Suzimo berhenti, tetua naga biru yang baru saja melangkah keluar juga menelusuri kembali langkahnya dan menghela napas lega. Di medan perang darah naga, Suzimo menatap Longyang dengan tatapan tenang. Hasil dari pertempuran ini telah diputuskan. Atau lebih tepatnya, hidup dan mati sudah diputuskan. Jika dia terus melemparkan Baren, Longyang tidak akan punya pilihan lain selain mati dengan umurnya yang habis. Dia bukan orang yang haus darah untuk memulai dan tidak memiliki perseteruan yang mendalam dengan Longyang, tidak ada alasan baginya untuk membunuh yang terakhir. Kehilangan 5.000 tahun umur sudah cukup sebagai pelajaran. Longyang melayang di udara tanpa bergerak dan menatap Suzimo dengan ekspresi rumit. Matanya tidak lagi membawa kemarahan yang awalnya mereka miliki. Dia secara alami bisa merasakan bahwa Suzimo telah menunjukkan belas kasihan. Namun, dia tidak akan mengakui kekalahan. Dia lebih sombong daripada siapapun di tulangnya. Longmo, jangan berpikir bahwa kamu bisa membuatku sujud dan mengakui kekalahan hanya karena kamu berhenti. Longyang mengerutkan bibirnya dengan ekspresi keras kepala. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Aku masih punya satu gerakan lagi. Aku belum kalah. Naga terkejut dan bisa merasakan tekad Longyang untuk mati. Dia benar-benar bersedia bertarung sampai mati. Longyang, berhenti. Long si tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Long yang menggelengkan kepalanya dan menatap Suzimo, berkata perlahan, Longmo, ambil ini. Kahlian rahasia esen spirit, Blue Dragon's Fury. Sebelum Longyang bisa menyelesaikan kalimatnya, lampu hijau meledak dari gelabelannya. Seekor naga surgawi hijau yang menjulang dengan satu tanduk keluar dari tubuhnya. Membuka mulutnya yang berdarah, ia menyerang Suzimo dengan ekspresi ganas. Naga-naga itu merasakan jantung mereka terkepal. Pertarungan roh esensi. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada langkah ini. Bagi para naga, Suzimo telah bergabung dengan lembah tulang naga selama kurang dari satu tahun dan belum mengembangkan keterampilan rahasia roh esensi ras naga. Terhadap langkah itu, Suzimo kemungkinan besar akan hancur. Namun, di medan perang, ekspresi Suzimo tenang saat dia melihat naga hijau yang masuk. Gelabelannya bersinar dan kesadaran rohnya yang besar terkompresi terus-menerus. Sisik merah seukuran telapak tangan perlahan melayang keluar dari gelabelannya. Itu terlihat sangat biasa. Dibandingkan dengan Long Yang's Blue Dragon's Fury, tidak ada yang istimewa. Itu hanya skala naga. Itu adalah skala terbalik dari seekor naga. Terima kasih telah menonton!